Bismillahirrahmanirrahim Kenapa saya seperti berada di kegelapan? Eh tolong, saya butuh cahaya eh Oh, ini, ternyata saya gelap karena saya belum membaca hari ini Ya, tapi sebelum saya membaca, perkenankan saya membaca doadul ya Tuhan, kau maha tahukan Doa itu kuperkenankan, kuberikan untuk negara ini, negara Indonesia Ya, berita hari ini Berita hari ini Wah, mahasiswa bentrok lagi Eh, bukan bentrok, tapi demo Demo karena menuding film Film, film apa ini? Wah, yang begini ini yang mengundang perpecahan Film tentang penghinaan agama Ini sangat tidak dibenarkan, saudara-saudara Jadi, saudara-saudara Kalau ingin negara kita aman Jangan coba-coba melakukan hal yang seperti ini ya Yang kedua Oh, pemilihan gubernur Jokowi jadi inspirasi Sebenarnya yang seperti ini Menurut saya Adalah Sesuatu yang mengundang perpecahan juga Jadi, saya rasa pemerintah harus memperbaiki Yang seperti ini Yang kedua Yang ketiga Mahasiswa Umi Satu Mahasiswa Umi Mahasiswa Umi Bentrok Satu orang tewas Wah Sangat mengenaskan, saudara-saudara Ini tak seharusnya terjadi di negara ini Menurut saya Semua itu terjadi Karena Ya, karena kesalahan sistem dalam pendidikan negara ini Kenapa koruptor ada? Kenapa bentrok ada? Kenapa perpecahan-perpecahan agama ada? Karena sistem yang salah, saudara-saudara Sistem pendidikan kita salah Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah Hei Pemerintah Dengarkan suaraku Aku adalah orang yang menjadi saksi pendidikan Seharusnya Kau memperhatikan kami Kalau kau tak ingin menjadikan negara ini negara koruptor Kenapa koruptor terjadi? Karena pendidikan mahal Makanya orang-orang berjuang untuk mencari kembali harta mereka Itu saudara-saudara Jadi saya harap Pemerintah dalam hal ini Bisa memperhatikan pendidikan Kita sebenarnya negara yang kaya Negara yang kayakan kebudayaan Maka dari itu Saya menggunakan Setiap hari, setiap kali saya pergi Saya menggunakan Atribut yang Bernilai kebudayaan Itu adalah salah satu langkah saya Dan semoga Pemuda-pemuda bisa mengikuti ini Kebudayaan Seharusnya menjadi salah satu item yang terpenting Untuk bagaimana pendidikan itu direnovasi Dalam hal ini Pemerintah harus Harus ya Mengutamakan kebudayaan Sebagai pendidikan yang harus Atau pendidikan yang sangat penting Kenapa ujian nasional itu Lebih menitik beratkan pada mata pelajaran-mata pelajaran umum Seperti bahasa Inggris Yang bukan bahasa kita Bahasa matematika Tapi kenapa tidak ada kesenian Ayo coba Padahal negara kita adalah negara yang kaya akan kebudayaan dan kesenian Itu harapan saya bagi pemerintah Ya Sebelum saya menutup bacaan ini Eh saya belum membaca semua ya Jadi saya baca semua dulu ya Apalagi? Apalagi? Oh iya sudah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih